Intro Kemaru Usman ingin merebut kembali tahtanya sebagai juara divisi welterweight Penantang peringkat pertama divisi welterweight ini saat ini sangat haus akan pertarungan Namun ada satu masalah yakni ia belum mendapatkan lawan Usman telah berada di pinggir ring sejak kekalahannya dari Leon Edwards pada bulan Maret lalu Sejak saat itu terdapat berbagai rumor tentang kemungkinan pertarungan di masa depan Dan dalam sebuah wawancara baru-baru ini Usman berbagi pandangannya tentang sebuah laga dengan salah satu calon lawannya Di antara berbagai kandidat yang mungkin akan menghadapi kemarau Usman Nama Safkat Rakmonov menjadi salah satu yang senter diperbincangkan Walau ini mungkin terlihat seperti pertarungan yang sempurna Namun Usman berpikir sebaliknya Dalam sebuah wawancara, Usman berbagi alasan mengapa ia tidak tertarik untuk menghadapi Rakmonov Menurutnya karena mereka berlatih dengan pelatih yang sama dan ia tidak ingin menempatkan pelatihnya itu dalam situasi yang sulit Menindaklanjuti pernyataan itu, Usman mengatakan bahwa jika pertandingan itu bukan untuk memperebutkan gelar Maka tidak ada gunanya Jika Anda bertarung untuk gelar, itu adalah mimpinya Untuk itulah dia berlatih Dia telah berhasil meraih gelar itu Itu tidak dapat dihindari Aku tidak dapat menyangkal hal itu Namun jika Anda tidak bertarung untuk gelar juara ketika ada banyak orang lain yang tersedia Aku tidak ingin menempatkan pelatihku dalam situasi itu Setelah pernyataan tersebut Para penggemar mulai mentweet berbagai reaksi mereka atas alasan Kamaru Usman Yang tidak ingin bertanding melawan Sabkat Rakmonov Banyak penggemar yang menyebut jika Usman penakut Sementara beberapa lainnya mengatakan bahwa Usman ingin mengamankan laga perebutan gelar di masa depan Dengan mencari pertarungan yang mudah Kamaru Usman telah menunjukkan ketertarikannya untuk bertarung menghadapi Stephen Thompson Yang terakhir kali menghadapi Kevin Holland dengan kemenangan TKO bagi sang Wonderboy Sementara itu, Sabkat Rakmonov tengah terombang ambing Karena pertarungannya dengan Kelvin Gastelum terancam diundur Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar Dalam dunia MMA, takdir dapat berubah dalam sekejap Terdapat seorang penantang yang tengah menunggu kesempatan emas Di antara mereka yang menunggu adalah Belal Muhammad Belal memiliki rencana yang berani Saat pertarungan yang ditunggu-tunggu antara Leon Edwards vs Covington semakin dekat Dengan cita-cita untuk mencapai puncak divisi Welterweight Belal mengajukan sebuah syarat penting kepada Presiden UFC Dana White Dalam sebuah wawancara baru-baru ini Belal mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke atas oktagon Ia mengungkapkan bahwa ia sangat menantikan pertandingan antara Edwards vs Covington Belal dengan percaya diri mengatakan Saat ini, ini adalah laga yang paling ditunggu Aku menunggu mereka untuk menampilkan Edwards vs Colby Aku tidak tahu apa yang akan terjadi Namun aku dianjikan perbutan gelar melawan pemenangnya Saat ditanya tanggal yang tepat untuk pertarungan antara Edwards dan Covington Belal tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya Mengapa mereka tidak siap untuk bertarung lebih awal Mengingat kondisi kesehatan dan kebugaran mereka yang sangat baik Mereka terlihat bugar, namun mengapa mereka tidak bertarung lebih awal Maksudku, aku berharap pertarungan itu terjadi pada bulan November Itu adalah kartu pertandingan yang besar Ungkapnya Pernyataan Belal menunjukkan bahwa ia mungkin mengharapkan sebuah perubahan nasib Dengan salah satu petarung mengalami cedera Yang akan memberinya kesempatan untuk masuk Dalam beberapa hal, ia tampak seperti berusaha menarik perhatian dan awet dengan pernyataannya Yang secara halus mengatakan Bagiku, aku akan tetap siap apapun yang akan terjadi Jika salah satu dari mereka terluka atau mengalami cedera Aku akan turun tangan Jika mereka akan membayarku untuk itu, aku akan melakukannya Leon Edwards seringkali mengalami nasib sial dengan cedera Aku tidak akan terkejut jika salah satu dari mereka terluka sehari sebelum pertarungan Belal mengincar perebutan gelar melawan pemenang antara Edwards dan Covington Dimana ia menunjukkan keinginannya untuk memanfaatkan celah yang ada Ia tetap siap untuk maju kapanpun Tanpa terpengaruh oleh keadaan yang tak terduga Pesannya sangat jelas Dan kita akan melihat bagaimana situasi ini akan berkembang dalam beberapa bulan ke depan Ketidakpastian menyelimuti penantang berikutnya Israel Adesanya di UFC 293 di Sydney, Australia Namun, Sun Strickland telah diantisipasi sebagai penantang nomor satu Israel Adesanya Pelatihnya, Eric Nixon menjadi sorotan saat ia menyatakan rintangan utama dalam perjalanannya menuju Sydney Ia menyatakan alasan utama yang menghalangi mereka untuk tampil di ajang utama UFC 293 Nixon menjelaskan kesulitan apa saja yang tengah menghadang mereka Ia mengungkapkan bahwa proses visa telah menjadi pendakian yang berat bagi mereka dalam skenario saat ini Kami hanya bergantung pada proses visa Semua pihak yang terlibat sudah siap Kami belum membicarakan logistik apapun sejauh menyangkut angka dan visa Aku pikir masalah visa adalah hal terbesar saat ini Dan begitu kami berhasil melewatinya Kami siap untuk berangkat Setelah keluarnya Dricus Duplesis dari pertarungan Diakini bahwa Strickland dapat menjadi orang yang akan menghadapi Adesanya Nah, Strickland tampaknya sangat yakin di tengah skenario yang ada saat ini Strickland baru-baru ini berbicara setelah sesi sparring Strickland menekankan optimismenya terkait laga menghadapi Adesanya Ia mengatakan bahwa memenangkan laga ini sangat mudah Namun untuk mendapatkan pertarungan itu adalah hal yang sulit Dan kemudian setelah pertarungan itu terjadi Yang harus aku lakukan adalah melawan Adesanya Yang anda tahu itu adalah bagian yang mudah Mendapatkan pertarungan itulah bagian yang sulitnya Memenangkan pertarungan itu adalah bagian yang sangat mudah untukku Nah, optimisme Strickland jelas meledak di luar dugaan Sementara ia sangat meyakini bahwa mengalahkan Adesanya Adalah hal yang mudah untuk dilakukan Adesanya juga telah menerima pujian dari Presiden UFC Danawet Atas keberaniannya dalam menerima pertarungan ini Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton